Halo smart people, balik lagi di channel Taupedia Setiap 5 tahun sekali negara tersinta kita Indonesia mengadakan pemilu untuk menentukan presiden dan wakil presiden Khusus dalam debat Capres 2019 terakhir kemarin, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urdua Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno Sempat berjanji kalau mereka tidak akan mengambil gaji bila memenangkan Pilpres 2019 mendatang Tapi kalian tau gak sih berapa sebenarnya gaji presiden dan wakil presiden? Nah langsung aja nih guys Berikut gaji presiden dan wakil presiden Indonesia serta fasilitas yang diterima versi Taupedia Tau banyak, banyak tau Gaji pokok presiden dan wakil presiden Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1978 Yang mengatur tentang hak keuangan atau administratif yang dapat diterima presiden dan wakil presiden Serta berkas presiden dan wakil presiden Dalam pasal 2 dicantumkan kalau gaji pokok presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negeri Indonesia selain presiden dan wakil presiden Sementara untuk gaji wakil presiden adalah 4 kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negeri Indonesia Sedangkan menurut peraturan pemerintah No. 75 tahun 2000 Gaji pokok tertinggi pejabat negara seperti ketua DPR, MA, dan BPK adalah sekitar 5 juta 40 ribu rupiah Dengan demikian, besarnya gaji pokok presiden berbulan yaitu 6 kali lipat dari 5 juta 40 ribu rupiah Atau sebesar 30 juta 240 ribu rupiah setiap bulan Sedangkan gaji pokok wakil presiden yaitu 4 kali lipat dari 5 juta 40 ribu rupiah Yaitu sebesar 20 juta 160 ribu rupiah setiap bulan Namun gaji bulanan presiden dan wakil presiden belum termasuk tunjangan jabatan loh guys Adanya gaji tunjangan Sesuai dengan keputusan presiden No. 68 tahun 2001 Tunjangan yang diterima presiden setiap bulan sebesar 32,5 juta Sedangkan wakil presiden mendapatkan 22 juta rupiah per bulan Oleh karena itu, gaji secara keseluruhan yang diperoleh presiden per bulan Yaitu gaji pokok ditambah dengan gaji tunjangan Yang total bisa mencapai 62 juta 740 ribu rupiah setiap bulan Sedangkan untuk wakil presiden, gaji per bulannya sama yaitu gaji pokok ditambah dengan tunjangan Maka total bisa mencapai 42 juta 160 ribu rupiah setiap bulan Fasilitas Presiden dan Wakil Presiden Masih menurut Undang-Undang Indonesia No. 7 tahun 1978 Tentang hak keuangan atau administratif presiden dan wakil presiden Serta bekas presiden dan wakil presiden Pasal 3 menyebutkan Kalau presiden dan wakil presiden akan mendapatkan fasilitas pembayaran biaya Yang berhubungan dengan tugas kewajibannya Biaya rumah tangga Serta biaya perawatan kesehatan dan keluarganya Sedangkan menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 7 tahun 1978 Mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden mendapatkan rumah dinas dengan segala kelengkapannya Dua pemimpin negara ini juga akan mendapat kendaraan dengan pengumudannya lengkap loh guys Itulah gaji presiden dan wakil presiden Indonesia Serta fasilitas yang diterima versi Taupedia Menjadi pemimpin negara bukanlah hal yang mudah Tapi semoga saja dengan pergantian pemimpin setiap 5 tahun sekali Bisa membawa negara Indonesia lebih maju dan lebih damai Nah untuk melihat video terupdate dan menarik lainnya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Channel Taupedia Tau banyak, banyak tau Terima kasih